Hai Sobat Makan Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei Bagi Sobat yang ingin melihat secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler Bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjut alur cerita Mangawan Punch Man Garapan One Sensei pada chapter ke-102 Di chapter sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan antara Tatsumaki dan Fubuki Yang mana setelah Fubuki mengeluarkan kemampuan maksimalnya Kakaknya tetap tidak berubah dan tetap bersikap egois kepada Fubuki Kemudian di akhir scene, Saitama yang muncul setelah menghabisi para monster level bencana iblis Dengan sangat mudah, mencegah perbuatan Tatsumaki yang akan menidurkan Fubuki Dan kemudian akan menghabisi tim Fubuki ketika Fubuki tertidur Lantas akankah Saitama yang ikut campur dalam urusan keluarga Tatsumaki dan membuat Tatsumaki marah? Yo, gak tau Wah, kok tanya saya Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas Di awal scene, diperlihatkan suasana kota yang riuh dengan aktivitas penduduk Di tengah-tengah kerumunan, terdapat seseorang yang berpenampilan mencolok dengan kostum mirip pahlawan Dan ia mengendarai sepatu roda Orang itu bernama Asel Asel sedang berjalan-jalan santai dengan mengendarai sepatu rodanya berkeliling kota Dari tengah-tengah kerumunan, terdapat seseorang yang menyapanya Kok Asel kan? Permisi Aku dari devisi penyelidikan organisasi pahlawan Namaku Shizuka Kata orang yang menyapanya Asel sempat terkejut karena ia dijumpai seseorang dari asosiasi pahlawan Apalagi orang tersebut mengatakan jika ia berasal dari devisi penyelidikan Dan scene pun berpindah ke dalam ruang operasi di rumah sakit Nampak terlihat pahlawan kelas A beringkat 35 bernama Water Yang telah sadar dari pingsannya setelah ia berhasil dikalahkan oleh Evil Natural Water Atau Monster Air yang merupakan eksekutif asosiasi monster Aneh Air melawan air kalah Jangan gumpal lagi Saat tersadar, Water tidak sendirian di dalam ruang operasi Ia berada di sana bersama Forte Yang juga dirawat karena kakinya patah setelah tertabrak mobil dari tim bubuki Forte kemudian memperkenalkan diri kepada Water Walaupun dengan kondisi yang masih terluka Ia tetap songong dan menyombongkan diri di depan Water Aku Forte, kelas A beringkat 31 Artinya, aku lebih kuat darimu Paham? Kata Forte Yaelah Padahal Peringkatnya hanya lebih baik 4 peringkat di atas Water Nampak juga terdapat Butterfly Day Egg dan Chain and Thought Yang setia mendampingi Forte dimanapun berada Namun anehnya, Forte mengira jika kondisinya yang seperti itu Itu akibat ulah dari Saitama Forte menganggap jika Saitama memiliki teknik yang hebat Sehingga dapat membuat Forte babak belur Aku akan balas dendam setelah aku keluar dari sini Kata Forte dengan marah Kemudian Forte melanjutkan Jika Saitama merupakan seseorang yang memiliki kekuatan menakutkan Ia kemudian berkata Dia harusnya di depanku Tapi tiba-tiba Aku dibanting dari belakang dan dibawa ke rumah sakit Bahkan sekarang Luka di kaki dan punggungku masih terasa Itu mirip dengan mobil menabrakku Dia mungkin seorang jenayang Dan mungkin penyihir atau semacamnya Kata Forte Mendengar keluhan dari Forte itu pun Kedua temannya menimpali Forte dengan menjelaskan Jika ia memang tertabrak mobil Dan seharusnya Saat bertarung ia harus melepaskan headphone-nya Mendengar penjelasan dari kawan-kawannya itu pun Forte dibuat terkejut Tapi Forte tetap tidak terima Dan ia menganggap jika Saitama memiliki semacam cheat level kekuatan super Lalu Forte akan merencanakan pembalasannya kepada Saitama suatu hari nanti Melihat temannya yang terus nyerocos Butterfly Deek dan Chain and Thoth Berencana keluar ruangan Dan memeriksa keadaan luar setelah gempa terjadi Kemungkinan para monster telah terlepas Dan Shin pun berpindah ke lantai 13 bawah tanah asosiasi pahlawan Saitama yang sebelumnya memegangi tangan Tatsumaki untuk mencegah Tatsumaki melakukan sesuatu pada Fubuki Ia lantas berkata Sudah hentikan Ini sudah keterlaluan buat pertengkaran kakak adik Kata Saitama Dengan kemarahan akibat Saitama ikut campur dalam urusannya Tatsumaki pun berkata Tatsumaki pun berkata Lepaskan Apakah kau tidak dengar Saitama lantas berkata Oh Jadi ini kekuatan yang kau gunakan untuk melemparkan Genos dulu Tidak ada bedanya dengan milik Fubuki Kata Saitama Setelah mendengar perkataan dari Saitama itu pun Tatsumaki seperti diingatkan Ia ingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Saitama dan Genos Dan Tatsumaki mengira jika Saitama dan Genos adalah anggota tim Fubuki Saitama dengan wajah polosnya pun berkata jika ia bukan anggota dari tim Fubuki Namun mendengar penjelasan singkat dari Saitama itu Tatsumaki justru bacot dan berkata Hah? Lalu kenapa kau bersama Fubuki? Apa kau benar-benar temannya? Sudah ku bilang tadi Fubuki tidak butuh teman Dia tidak butuh ikatan dengan orang lain Aku yakin Kau akan menggunakannya dan mengakhirinya Orang lain tidak bisa dipercaya Aku akan menghilangkanmu dari hadapannya juga Kau tidak akan pernah melihatnya lah Ucapan Tatsumaki yang nerocos tanpa henti itu pun dihentikan oleh Saitama dengan berkata Hop hop cukup Aku bukan temannya Kata Saitama Kemudian Saitama melanjutkan Aku tidak bekerja untuknya Aku bukan temannya Aku bukan rekannya Aku juga bukan teman dari temannya Aku cuma seorang kenalan Kata Saitama menjelaskan Mendengar penjelasan Saitama yang tidak menganggap dirinya itu pun Membuat Fubuki merasa sakit hati dan duduk termenung Kasian dedek Fubuki ini Padahal besar loh Saitama apa gak suka ya sama yang besar Kita lanjut ke topik Kemudian Tatsumaki berkata kepada Saitama Lantas jika Saitama hanyalah seorang kenalan dari Fubuki Kenapa ia mengganggunya Dan ikut campur dalam urusannya Lalu Tatsumaki mengancam Saitama jika ia mengganggu lebih dari ini Ia akan dihabisi oleh Tatsumaki Saitama yang mendengar ucapan dari Tatsumaki itu pun lalu berkata Kenapa Ini semua terjadi karena kau menghancurkan room Belum sempat Saitama menuntaskan perkataannya Tatsumaki tiba-tiba menghempaskan Saitama ke arah tembok dengan kekuatan espernya Gubrak Saitama pun terbental Namun walaupun Saitama terbental Ia masih memegangi tangan dari Tatsumaki Fubuki yang melihat Saitama dihempaskan Ia pun terkejut dan khawatir Saitama Kata Fubuki Saitama yang mendapat serangan dadakan dari Tatsumaki itu pun nampak baik-baik saja Dari dalam reruntuhan Saitama pun berkata Kok benar-benar emosian Hah? Kok harus banyak minum susu? Kata Saitama Tatsumaki pun dibuat terkejut oleh ketahanan tubuh Saitama Bahkan setelah aku menyerangnya sekuat itu Dia masih baik-baik saja Dia bukan orang biasa Kata Tatsumaki dengan terkejut Melihat serangannya tidak membuat terhadap Saitama Tatsumaki kemudian berencana mengeluarkan serangan susulan ke arah Saitama Serangan yang akan diarahkan ke Saitama merupakan serangan dari Fubuki yang gagal diarahkan ke Tatsumaki Yaitu teknik mengganggu pesaikis lawan Tatsumaki mencoba mengajarkan teknik itu kepada Fubuki dengan Saitama yang menjadi kelinci percobaan Tatsumaki kemudian berkata Jika kau gunakan pada tubuh lawanmu Kau bisa menghabisinya dengan sekejap Bahkan non fisik punya energi yang mengalir dalam tubuhnya Orang menyebut itu Chi atau Aura Jika aku mengendalikannya dan memutarnya Lawan akan terkena dampak yang cukup serius Kekuatan mengganggu pesaikis lawan itu pun dilancarkan oleh Tatsumaki ke arah Saitama Namun yang ia lawan adalah Saitama Tubuh Saitama hanya bergetar mendapat serangan dari Tatsumaki Dan tidak beresiko apapun kepada Saitama Melihat Saitama menahan serangannya Tatsumaki pun terkejut dan berkata Hah? Dia menahannya? Kenapa ini tidak berhasil? Siapa orang ini? Kata Tatsumaki Kemudian Tatsumaki teringat sesuatu Ia mengingat pertarungan sebelumnya melawan Garo Monster dan Golden Sprem Atau Pejoh Emas Ia sekarang berpikir jika ia juga tidak dapat melakukan teknik yang sama kepada Garo Monster dan Golden Sprem Berarti kekuatan dari Saitama juga sama dengan kedua monster tersebut Lantas Saitama yang mendapat serangan dari Tatsumaki itu pun berkata sambil bergetar Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Otot-ototku kejang-kejang sendiri Ada apa ini? Kata Saitama Dan tiba-tiba Tatsumaki langsung melayangkan serangannya kepada yang belum subscribe Dan akan menghentikannya ketika sudah menekan subscribe Saitama nampak setuju dengan Tatsumaki dan ikut menjotosi yang belum subscribe Dan akan menghentikan jotosannya ketika sudah menekan subscribe Makanya, subscribe biar selamat Kembali ke topik Dan tiba-tiba melihat Saitama yang tidak berefek apapun setelah mendapat serangannya Tatsumaki berkata, sudah cukup, aku muak dengan semua ini, lepaskan tanganku Bentar Tatsumaki Lantas Saitama membalas perkataan dari Tatsumaki dengan berkata Kau tadi bilang bahwa ikatan dengan orang lain tidak diperlukan Itu terserah mereka untuk memutuskannya Kata Saitama Dan tiba-tiba, Saitama yang sedari tadi diserang oleh Tatsumaki Ia pun berbalik membalas serangan ke arah Tatsumaki yang diiringi dengan perkataan Inilah kekuatan dari kenalan Fubuki Sebaiknya kau ingat-ingat itu, dasar kampret sialan Dan di yer Tanpa menggunakan kekuatan esbar Saitama membuat lantai di sekitar mereka retak-retak Lalu Saitama berkata kepada Fubuki Fubuki, kau bisa berdiri? Aku serahkan dua orang yang tidur di sana itu padamu Kata Saitama Dan wusss Saitama memuluk Tatsumaki rata-rata dan membawanya pergi terbang menjauh Agar Tatsumaki tidak mengamuk di markas asosiasi pahlawan dan merusaknya Para pahlawan kelas A berdatangan untuk mengecek sumber gempa Dan tiba-tiba Kedatangan para pahlawan kelas A itu pun menjadi akhir dari chapter kali ini Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya Dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax